Halo teman-teman, selamat datang kembali Selamat datang kembali Ya, kayak rapat akhir musim Sekalian disitu ada penjelasan Mengenai sponsor baru juga So, ya tunggu aja buat di episode hari minggu besok Oke, kita sebelum melawan Blackpool Jadi gue bakal lihat dulu scouting-an update Terutama dari si rival Abdi Kemudian Arthur Morgan Dan si scouting Finland kita Nomor yang bagus gak nih? Ada si, ini siapa? Kayak gue sign aja dia Gak tau ya, itu overall bagus atau enggak Uh, si Bujordson Itu langsung gue ambil 1,4 tadi Value dia tuh Dan ada si Olaf Andersen nih Potential oke itu Ya, gue sign aja dia Dan ada Olaf lagi Olaf Kefaran tadi Terus ada Halmar Magnusson Oke juga nih Ini Islandia bakal bagus juga nih Dan si Olaf ini juga gue ambil Dan Ya, mungkin yang tadi kurang Si Magnusson ini Ya, penuh Penuh ternyata Gara-gara kita udah ngambil 3 dari Islandia Jadi kayaknya gue harus atur dulu Academy Tapi buat dari Wales Ini ada yang namanya Adam Johnson Harusnya dia ada di penjara Oh, yang kemarin tuh si ini ya Gavin Pearson ya Dia oke tuh Overallnya Dan ada yang bagus lagi nih Banyak ternyata dari Wales juga Gila Jadi gue harus promote beberapa pemain lagi nih Dari Academy Senegal kayaknya keliatan belum ada yang bagus Oh, ada nih Tapi keeper gue kurang butuh Oh, bubakar kereku Boleh Tapi Academy gue lagi penuh sih Ya Senegal cuma nemu satu nih Aneh juga Padahal Senegal kan bagus-bagus Karena kan mereka punya money Koli Bali Tapi kenapa talenta muda ya Gak begitu bagus kayak Nigeria Dan lain-lain Oke, kayaknya gue promote siapa ya disini Sam Watson kayaknya gue promote Dia udah lama banget bertahan Tapi gak protes gitu Dan tadi gue juga promote Yang dari Australia Simon Valet Waduh, overall udah tinggi sih Ya, gue promote aja Pokoknya udah 60-an ke atas Kayaknya gue coba promote deh Kecuali yang baru tuh Kayak Stephenson kayaknya belum Lance Robinson Dia udah lama juga gak usah deh Oh, Rami Maro Ini juga lama nih Sama si Yuda Kayaknya gue release aja Nah, ini Rami Maro Back kanan Arab Saudi Gue promote aja Itu udah lama banget Dia bertahan Oke, jadi Itu kita udah ngerapihin juga Yut Akademi Udah ada yang gue promote Dan gue buang Karena kurang bagus juga tadi Yang dari Indonesia So, Gavin Gue langsung ambil dia Kemudian Nah, ini Mark Watkins Gue juga ambil Lumayan lah dia Nambahin pemain Ya, asal Britannia gitu kan Ini keeper ya dia Oh, ya bener Keeper Gue ambil Keeper pokoknya udah penuh gitu tuh Sebenernya keeper tuh Emang gampang banget sih Dapetin pemain bagus ya Dan karaku Langsung gue ambil Jadi mungkin sorry banget ya Ini awal episode Gue gurus Yut Akademi Karena Ya, gue pengen ngurus Buat di musim depan juga nih Akademi ya Tapi kayak lawan Blackpool Lalu sih deh Gue langsung lawan juga Karena berikutnya Kita bakalan lawan Barnsley Dan juga Rochdale Kalian lihat juga di episode kemarin Ini lineup mereka 5 back lagi Ini sama kayak pas Awal musim kita ya Kan ketemu Blackpool Dan itu susah banget Tapi gak tau juga Ini udah akhir-akhir musim Stamina mereka kayak abis Well oke Jadi dia mungkin lineup kita Jadi agak rotasi juga Buat di belakang Armini sama Campbell Di center back kita Bailey sama Browning Di midfield Awat di back kanan Dan Jackson di kiri Bagus cadangan ya Mungkin Gue bakal coba mainin Rose juga Siapa tau Buat jadi super sub Tapi langsung kita gas Buat lawan Blackpool Oke jadi dia Bloomfield throat Dan ini top scorer kita Adrian Bernard Dengan 39 goal Yang dicetak di EFL League One Sejauh ini Dan mungkin aja Dia bisa nyetak goal Ke 40 di pertandingan ini Tapi well Ini dia guys Bloomfield throat Untuk match day Ke 45 45 kita Di EFL League One Eh gak 44 ini Tapi gak tau ya Ini Masa lawan Blackpool Kita bakal angkat trophy Atau enggak Karena kemarin Kita lawan MK Don'ts tuh Kayak cuman mastiin doang Kita bakal Angkat trophy Atau tidak Karena kan gap point juga Kita udah jauh banget Sama Peringkat kedua tuh Si Epswich Tapi Ya Langsung kita lanjutin disini Buat mulai kick off oleh Blackpool Di Bloomfield Road Untuk babak pertama ini Come on lads Ayo wakefield Oke jadi Blackpool Kemarin tuh yang nyewitin kita ya Dengan permainan 5 back ini Tapi mereka langsung coba nyerang nih Oke Masih dapet ya Kuat banget pemainnya Oke ini Lihat Position award Bicara review tuh Dan Oke untung masih Gagal itu crossingannya Masih di blok sama Nikolo Armini Luar biasa Pokoknya kalau Armini main Pasti kita Suka menang loh Ya mungkin kecuali Lawan Liverpool kemarin Oke Bernard Bernard Shooting Yes Adrian Bernard 0-1 buat wakefield Baru menit ke 6 Dan itu kontrat yang luar biasa Pas tadi mereka gagal crossing Luar biasa banget Itu sumpah sih goalnya Counter attack kita tuh Cepet banget disitu Tapi itu back mereka Kenapa pada hilangnya tadi Yang ngejaga cuma 2 orang loh Dan tadi juga 1 orang malah blunder Itu malah gagal tackle tadi Untung aja Tapi 0-1 buat wakefield Come on Oke ini dia Blackpool Oh good interception dari Browning Evans itu langsung lari Kebut banget Oke Overall 80 Tap in aja Adrian Bernard 0-2 lagi buat wakefield Come on lads Baru 4 menit langsung 2 goal gitu Dan langsung gini Oh enggak bukan Adrian Bernard Andrew Sullivan Oke Salah gue Itu untuk pertama kali ya Gue nyebut Adrian Bernard Apa Andrew Sullivan Adrian Bernard dong Yang biasa gue ketuker Baja Evans Sama Adrian Bernard gitu kan Gara-gara sama dari jauh Tapi Itu pertama kali gue ketuker Sullivan sama Bernard Well 0-2 Oke ini Blackpool Langsung coba quarter Bahaya itu Hady kan yang masih miss dari mereka Lebih hati-hati lagi Oke Bernard Tadi operan dari Bailey Sullivan 0-3 buat wakefield loh What Ini first half Dan udah 0-3 Dan Sullivan sekarang Ngetak brace Berarti goal ke berapa dia Tapi sumpah ini Permain kita Namun Blackpool beda banget loh Sama yang di awal musim Yang sekarang Jadi berubah banget Apa gara-gara tim kita udah Kejagoan banget gitu kan Efek udah pada berkembang Tapi gila aja Jadi 0-3 Gila Goal ke berapa 25 Oh 5 goal lagi Dia bisa tuh Masuk ke top score kedua kita Well 0-3 buat wakefield Luar biasa Oke throw in buat Blackpool Oh good tackle Situ oleh Mo Awad Langsung oper tadi Army ini ke Bailey Bailey harus cari Jackson Kebuka banget buat Sullivan Masih Sullivan disini Ini kayaknya bisa Oke gue cek dulu Jackson Ada Bernard Oh Easy goal disitu Brace buat Adrian Bernard 0-4 buat wakefield Come on Ya mungkin Sorry banget tadi Kalau misalnya Komentator awal gue Ketuker Andrew Sullivan Sama Adrian Bernard Karena ya Pas di bagian situ Agak gelap sih Gue gak keliatan apa-apa Tapi well Itu dia Adrian Bernard Bercetak Goal ke 41 Buat dia Berarti bener nih Kalau misalnya Yang ramalan Kemarin itu IFL League One Kalau misalnya Si Adrian Bernard Bisa nyetak 44 goal Hebat banget Ramalannya itu Bener-bener terjadi Oke Tower reaction Masih kepress tadi Dari Edwards Dan sekarang langsung corner Baik Oh heading masih gagal Jackson Bailey Bailey shooting Hampir masuk loh itu Itu udah bagus loh shootingannya Tapi hampir masuk Aduh Gila udah kita babat loh 0-4 First half Oke Langsung kita lanjutnya buat second half Karena kita main 3 pertandingan Jadi harus gue cepetin Ke Evans Tadi gue interception Sekarang langsung cari Harvey Bailey Bailey Langsung cari Bernard Eh kepress itu Ayo tackle terus Dapet lagi sama Bernard Evans disitu Evans Evans oke Gue cek dulu Dan Evans Masih keblock disitu Gila udah bagus loh Cut inside nya Dan oke Pergantian main disini Jackson Gue langsung masukin Dan masukin Forest disitu Sama Bailey Gue tarik keluar juga Udah pada mulai capek juga tuh Ya Jackson Gue tarik keluar Buat masukin Forest Dan Aldama Gantiin Bailey Dan satu lagi Tadi gue ganti si Oh iya Kayak Baron Rose masuk dia Buat gantiin Browning So oke Evans langsung nyerang Ini Evans langsung lah Solo run Goal langsung 0 ke 5 Gila Ini kita Udah ada jiwa-jiwa Pembantayan sih Gue gak tau ya Ini efeknya gara-gara Udah ada Akhir musim Karena udah tersisa 3 pertandingan lagi Jadi ya semua pemain Melemah gitu kan Itu efeknya mungkin gak tau Tapi Blackpool juga Kayaknya keliatan udah capek banget Oke Evans ini Gak harusnya pemain kita Lebih capek Stamina mereka masih full Oke Evans Evans lagi nih kayaknya Hahaha Bener 0 ke 6 Itu buat Wakefield Gila Wakefield please stop Jangan dibantai lagi Blackpool Dan ini Kalau saya trio depan kita Udah Brace semua loh Oh ini Bahaya nih Oh Itu apaan dah Untung masih bisa Ke Seveso Ivo Oke tadi ya Trio depan kita Udah pada Brace semua Sullivan Bernard Sama Evans Gila Itu udah Brace semua Well itu dia full time whistle Sebenernya ya Pertandingan Pesta goal Di kandang Blackpool sekarang Berbeda banget Pas awal musim Kita lawan mereka Di akhir musim disini Mungkin efek Blackpool Udah capek Dan kita juga Masih tersisa Berapa game gitu kan Jadi stamina kita Masih fresh lah Bisa dihitungnya Adrian Bernard Seperti MF The Match Tapi Ini gila banget sih Sullivan Berat sama Evans Permainan disini Makanya ini udah Demen bantai-bantai Dari depan kita ini Kita gak tau Championship bakal Sesulit gimana Karena gue gak yakin sih Championship bakal Semudah lawan Blackpool ini Gak mungkin Gak mungkin terjadi Tapi pokoknya gila Permainan kita udah mantap banget Udah 3 pertandingan lagi Eh tapi kita belum angkat trofi ya Hmm Kayaknya gue yakin Abis lawan Barnsley nih Habis lawan Barnsley Kita bakal angkat trofi Oke ya bener MF Matchnya ternyata Javans Tapi sama loh Ratingnya sama Adrian Bernard 9,6 Goal assist 2 Evans tadi 1 loh Tapi dia brace Webow dapet 2 save Tackles 1 Buat Leroy Campbell Awad lumayan loh tadi Oh Cameron Rose tadi gila Nyumbang 1 assist dia Mantep juga Super sub dia Serta gak salah Gue turunin dia di pertandingan tadi Oke tadi post special interview Gue skip aja Karena ini 3 pertandingan Harus gue kejar Dari durasi gak lama-lama banget Dan buat berikutnya Kita lawan Barnsley Rival kita juga Gue bakal trangin player lose ini Dan kayaknya buat Evans Gue ganti drill dulu aja Udah 80 Jadi dia udah Gue kembangin sendiri aja Osvaldo Hai sekarang Giliran gue kembangin jadi 72 mungkin Ayo naik overall please Belum naik ternyata Oke Dikit lagi loh Watt 72 loh Itu buat si Osvaldo Hai Brown juga dikit lagi 67 Tapi ya itu dia Oke jadi dia Watt lawan Barnsley Man away Gue kayak datengin press conference dulu aja Buat mastiin Apakah kita bener Bakal angkat trofi di pertandingan ini Kita liat aja Soalnya gue Pas datang headline news Liat Apalagi tadi Di press conference kayak gini Gue gak liat Disini kayak pertanyaan Tentang juara liga atau enggak Makanya apakah gue Ngelewatin sesuatu gitu Atau enggak Apa pas kemarin Lawan MK Idons Enggak Lawan MK Idons itu gak ada berita Mengenai Gue bakal angkat trofi atau enggak Biasanya kan suka ada tuh Yang animasi Kita turun dari bus Yang mungkin Dulu pernah ada Di beberapa episode kemarin Nah itu turun dari bus Itu udah tulisan Apakah Whitefield siap angkat trofi Biasanya gitu Tapi gak ada disini headline news Tuh liat Disini gak ada nih Ini cuman kayak match preview doang What? Aneh lah Dan iya tuh Di club news aja gak ada Ini kayak ngebug sih Jujur Tapi harusnya Iya kita harusnya Angkat trofi Pas lawan Black Bull tadi Tapi gak tau ya Kita bakal coba mainin dulu aja Apakah disini kita bakal Langsung angkat trofi EFL League One kita Kita liat aja Oke kita bakal main away nih Kita pake baju home aja Oke mereka pake 421212 Gue inget ini Kita bakal bahas Tendam sama Barnsley Karena kemarin kita Dikalahin mereka 0-3 Di home lagi Sakit kan? Dan well ya dia Line up kita disitu Kita bakal kembali pake full team Karena dia lawan Barnsley Gue harus bener-bener Coba Melampiaskan Bahas Tendam juga Kemarin kita di bantai 0-3 Di Wakefield Ground Tapi sekarang kita main di Oakwell Langsung kita play match Oke dia dia Mungkin ajang Bahas Tendam Untuk keterakhir kali aja Di EFL League One Melawan Barnsley Karena ya harusnya Kita lawan mereka tuh Di awal Januari Tapi gara-gara Diundur Berkat lawan Manchester City Atau 4-spot Gue lupa Tapi Well Ini adalah menjadi Ajang Bahas Tendam Buat Wakefield Yang kemarin kita Kebantai sama Barnsley Jadi Wakefield Ground Sakit banget sumpah itu Goal difference kita Ada 107 Dan Ya kita lihat aja nanti Bakal nambah Atau kurang Tapi lawan Barnsley lagi Bakal sedikit Nostalgia Untuk Bahas Tendam juga Pemain mereka gila sih Kalau saya pemain striker Saingannya si Bernard Sudah sembuh deh Si Norwood itu Norwood itu siapa sih Namanya gue lupa Tapi well Ya first off Terus kita mulai aja Come on Wakefield Oke ini dia Roberts terusnya Coba nyerang dari Wing Wey Gue cekan luar biasa Dari Roberts Hopper dulu Eh itu Kenapa malah di crossing Kesitu dah Tau tadi ada yang kosong Disitu Oke Sullivan Eh masih ke tackle Ternyata Nah ini Barnsley Emang agak ribet ini Cara defending mereka sih Ayo press terus Anderson Bantu dari Walsh Luar biasa Sandy Walsh Oke Evans Sandy Walsh ada di wing Mungkin bisa crossing Enggak Gue cek dulu aja Eh masih ke tackle Gila Itu kuat banget sih Pemain mereka Oh ini bahaya Ini counter attack mereka Biasa kalau ada passing-passing Ke belakang Langsung buang ke depan Mereka mainnya Pake long ball sih Eh masih dapet ternyata Gue kira diawatin Oke Mereka masih main Possession disini Pinilos Tackle Dan Walsh itu Pas dapet kartu Oh enggak Gue kira dapet kartu merah loh Ternyata dapet kartu kuning doang Oke oke Fair enough Biasa kok kayak gitu Kartu merah sih Dulu-dulu kayak gitu Kartu merah Oke untung Wibow dapet Itu mereka free kick Agak ngaco juga sih Oke kudus Mari langsung kita coba Counter attack Oke Oke Osvaldo high Ada di depan Counter attack yang luar biasa Osvaldo kayaknya coba crossing Bernard Iya Itu malah dipantulin lagi Itu Gue udah pecek Pecet tombol shooting loh Tapi Kenapa tadi balanya cuman Kena doang gitu Itu aneh banget Itu bukan soal gue sih Oke Anderson Mencari kudus Dan oke Sullivan Langsung siap ada di wing Nggak kejar itu Sullivan langsung Finishing Oh 0-1 buat Wakefield Come on Gila ini ngambil goal Pembuka aja lama banget dah Udah menit 3-8 soalnya Tapi well Itu dia Luar biasa First blood dari Andrew Sullivan Sekarang goal ke 26 Buat dia Wow udah nyusul Top scorer-nya Banusli nih Bentar lagi Luar biasa Sullivan emang di akhir-akhir Dia telat panas banget Tapi luar biasa Perjuangan dia Come on Wakefield Oh good tackle Dari Anderson Osvaldo high also ada di wing Oke Ayo Osvaldo Ayo Ayo Coba crossing nih Osvaldo Oh nggak itu upper dulu Mau kudus 0-2 Watt Wakefield Untung aja Setelah ada mau kudus Gue soalnya tadi Mau coba crossing Tapi ternyata Oh ada mau kudus nih Kosong Oper aja Dan kosong 2 Watt Wakefield Come on Ini start yang bagus nih Start yang bagus buat Pertandingan Ajang balas dendam Lawan Barnsley Karena kita main di Home ground mereka Dan gue yakin Kita bisa ngebantai Mereka 0-2 Watt Wakefield Come on Baru first half loh Ya biasanya kita Di first half agak Susah sih Kayak kemarin Nolong Barnsley Kita dibantai di second half Oke Kita langsung lanjutnya Watt second half sih nih Karena 3 pertandingan Harus kita kejar Oke Evans Bisa nih Crossing dia Crossing Coba Sully Sully fan masih miss Ternyata Headingannya udah bagus loh Eh Dapet lagi Evans Ternyata Evans coba Oh Adrian Bernard 0-3 Watt Wakefield Goal keberapa dia 43 berarti ya Eh 40 Iya 40 Eh enggak 42 sorry Berarti ya bentar lagi bisa Ramalan itu berhasil tuh Dan itu gila sih Oh iya keepernya dia mati langkah Gue kira emang Dianya sengaja banget Tapi mati langkah banget disitu Goal 42 buat Adrian Bernard Luar biasa banget Dan Adrian Bernard Kayaknya nyetak rekor sih Di musim ini Sullivan Goalnya luar biasa loh Itu wonder goal banget Oh my god Wakefield Ini gila sih Baru menit 60 Dan udah dibantai Baru ini Sumpah Sullivan Kerasukan apa dah Langsung brace dia Dan itu Goal yang kedua dia aja Wonder goal banget Dari luar kotak loh Itu gue gak nyangka loh Gue tadi coba Soalnya coba asal Pecet shooting doang Masuk Oke Sullivan Anderson lagi Kudus Sullivan lagi Hat-trick dia He's done it Akhirnya Sullivan bisa hat-trick lagi Come on Gila udah lama banget Dia gak nyetak hat-trick loh Padahal terakhir itu hat-trick Dia dibusin pertama Sekarang Dia udah nyetak hat-trick lagi Dan satu goal Tadi goal bagus banget sih Gila Andrew Sullivan You're the man Man of the match deh dia Di pertandingan ini Gue gak tau ya Top asis kita siapa Tapi gue yakin Antara Andrew Sullivan Sama Jay Evans Top scorer udah yakin lah Adrian Barrett Ya crossing Oh Untung aja masih misteri mereka Oh si Woodrow Sorry Bukan Norwood Norwood tuh pemain Ipswich Ini baru sembuh dia Kayaknya Dari cedera Gila itu shootingan Sullivannya Banyak loh 5 dari 2 itu lawannya Woodrow 2 Ya kayaknya Woodrow Gak ada Ya mungkin gak ada Kemampuan buat nyetak gue lagi Kayaknya disini Udah game over buat Barnsley Udah kita bantai Oke Budiman Tadi gue ganti David Mauna masuk Sykes masuk Dan shooting langsung Itu siapa ya goalin Bentar Osvaldo Hai itu 0-6 buat Wakefield Luar biasa banget Gue tadi lagi fokus Ini liat Papan substitusi Dan ternyata Osvaldo Hai Nyetak goal ke-6 Di Barnsley Gila udah kita bantai Udah Ini Baslendam udah Gue puas banget ini Ini di double gitu Mereka Kemarin ngebantai kita 0-3 Sekarang kita double 0-6 Di kandang mereka Pembantaian Baslendam yang luar biasa gitu Tapi disini mereka pasti nyerang loh Hebat juga Oh gue tackle itu dari tercero Eh masih dapet Dapet Schmidt Woodrow lagi Schmidt lagi Masih Woodrow Woodrow masih kesusahan buat nyetak goal Tapi ya Oke Guta lagi abis Dan itu dia 3 poin Juara Ayo angkat trophy Enggak dong What Hah Gue gak dapet cutscene angkat trophy loh Aneh banget Itu cuman Sullivan Dapet matchball Gue di boost sama fansnya Barnsley Mungkin Wildersers juga Mereka patut dibantai Karena buat balas dendam Tapi gue gak angkat trophy Ini Aneh banget Mana trophy gue Gue kehilangan trophy Ini gue liat si Adrian Bernard sih Ini gue suka banget Cara crossingnya si Jay Evans Itu soalnya headingannya kayak Cuman Apa ya Kenain bola ke kepala dikit udah Jatuh doang ke kepala Kayak gak sengaja banget Dari Adrian Bernard headingannya Oke Kita gagal ngangkat trophy lagi disini Tapi kayak lawan Berikutnya lawan apa Gue lupa Rochdale Gue gak salah Rochdale Gue bakal Bakal mainin juga Dan kita liat Bakal angkat trophy atau enggak Malface's to defend Berkat dia Lalu dia gak ngasih loh Evans tadi dapet 2 assist Mereka gak ganti pemain sama sekali Apa gak tau ya Mereka kayaknya fokus defending nih Barnsley Jadi pemain mereka gak diganti sama sekali Oke gue langsung lanjut aja Luar biasa Wakefield Udah kita Bantai 2 tim tuh Blackpool sama Barnsley Barnsley ada peringkat ketiga loh Dan mereka juga ada ngunci posisi buat Playoff Oh iya lawan Rochdale nih Nih gue yakin Ada press conference berarti Kita bakal angkat trophy disini Kita liat pertanyaannya Rochdale Enggak sih Ini cuman pertandingan sebelumnya doang Nanyanya Expectation Ini gak ada tentang trophy gitu Hungry Ah ini mungkin nih Hungry for victory Biasanya iya hubungannya Oke Itu dia press conference-nya Gak tau ya Gue agak sedikit Ragu Apakah gue ngelewatin trophy celebration gue sebelum lawan MK Dons Atau mungkin pas lawan Rochdale ini kita bakal angkat trophy Tapi disini di headline news Keliatannya ada deh Tapi kita tuh Tadi tulisannya March on towards the title loh Berarti ini terakhir Ini kan matchday terakhir Berarti ini Wajib dong Kita angkat trophy Dan ya Bernard Sullivan Tungguan Sullivan Di peringkat kedua Dan withdraw disitu Udah kesusul Evan sebentar lagi nyusul Dan Sullivan Ya bener Dia top score Top assist Dia di FA League One Gila Mantepat Itu duet striker kita Oke kita bakal liat dulu ya Lineupnya Rochdale Gue yakin sih ini kita bakal angkat trophy Masih ya Tadi Blackpool Barang-barang kita gagal Kalau kita gapoin udah jauh banget loh Dan mereka pake 4, 2, 3, 1 Taktik normal sih Merata semua itu squadnya Oke jadi dia mungkin lineup kita Gue bakal abayin pake tim yang agak rotasi Buat di belakang Bailey sama Armini gue duetin Rahman juga di left back Dan di tengah gue mainin Sykes sama David Maulana Buat mungkin di kiri Gue mainin Loic Mallet Karena tadi kayak dia unhappy gitu So Kita bakal main di Wakefield Ground Untuk match day terakhir kita Come on lads Oke dia dia Match day Terakhir kita Di musim kedua Dan di EFL League One ini Perjalanan kita Beres disini Dan kita belum angkat trophy Tapi gue yakin Kita bakal angkat piala EFL League One Di pertandingan ini Gue yakin banget Soalnya tadi Headline News tuh gak ada hubungan Sama trophy loh Sebelum-sebelumnya Lawan Blackpool, Sobansley Dan lain-lain Tapi lawan Rochdale Tadi ada hubungan Kayak Towers The Title Winning Run Tapi Ya gue yakin Langsung kita Gas Buat lawan Rochdale disini Ini duet striker Maut kita Andrew Sullivan Dan Adrian Bernard Atau duo Abbas kita Luar biasa banget Nah dibantu dengan Kapten kita di pertandingan ini Jay Evans Dengan Overall tertinggi Di EFL League One ini Overall 80 gitu Jarang-jarang banget Overall 80 Di EFL League One gitu Oke Langsung kita balik kickoff Sini di Wakefield Ground Untuk gue buat ke pertama Oke Jadi Evans langsung nyerang Dia ada di wing Evans gue cekan Luar biasa itu Evans Wey Gak penalty itu How? Itu harusnya penalty loh Wah licik deh Oke Sykes Lu cari Evans ini Gila Evans gak kekejar Itu sama back ya Dan itu Crossing kemana dah Untung dapet sama Mallet Oke Mallet Oper ke Sullivan Sullivan masih ke tackle Mallet dapet lagi Bernard Shoot Ih pasti diganggu Gila Nyebelin banget dah back mereka Aduh please Bernard Jangan cedera Aman-aman Gue kira dia cedera loh Oke ini David Molana Luar biasa itu Oke Loic pellet Loic pellet Coba crossing Kejauhan gak itu? Enggak Dapet sama Evans Good Crossing kan aneh deh kita Mau Mallet sama Evans Oke masih Evans ini Evans Oh masih ke C Bernardo Yes Itu dia Boa rebound 1-0 buat Wakefield Gila sih Udah menit 30an Kita baru nyetak goal pertama Dan itu dia Bernard udah nyetak goal Ke 43 dia di IFL League One ini Come on lads Itu untung aja Bola rebound loh Tapi gue liat Emang back mereka Tadi ngumpul banget loh Dalam kotak Itu agak ngeribetin kita Ya goal 43 buat Adrian Bernard Gila sih Berarti udah berapa kali Pertandingan beruntun Dia nyetak goal Mantep juga Oke 1-0 buat Wakefield Bernard injuri Tapi tadi dia gak ada Lambang Plaster gitu Ya aman sih Oke sanggare Sykes ini mencari Eh salah upper Oh good tackle lagi dari Sykes Gapapa-gapapa Bagus Evans Evans kayaknya bisa upper Ke si Sulevan bisa tuh Oh Bernard Masih tiang Ngopernya aduh Ngopernya udah bagus Antara emang ngopernya kekencangan Atau emang shootingannya Bernard kekencangan Tapi Gila sih itu kenapa mati yang Oke ini dia Langsung lanjutnya What second half Si itu masih 1-0 nih Oke ini Luke Matheson Gak usah Ini yang waktu itu Nggulin lawan MU ya Gue inget Oke Dapet lagi Nice David Maulana Cari Loic Mallet Mungkin 1-2 bisa tuh Oh gak David Maulana Dia jaga Tengah dia Gak apa-apa Ayo Mallet Masih bawa lari aja ke tengah Mungkin bisa upper Bernard Dan Sullivan Itu kenapa gak di shooting tadi Sumpah itu Bahagak di shooting loh Padahal Gue udah pecat tombol Shootingnya loh Masih gagal ternyata Oke Sanggare Headingannya tadi kenapa Malah dikasih ke Pemainnya Rochdale Eh Oke itu Gila Masih bisa Kelewat tadi Oke gila disini Loon Takal army nih Masih gagal Oke gila lagi Rochdale masih main position Lohlin disini Oke Nice interception dari David Maulana Dan situ Oke Sullivan dapet Dapet itu Bisa ngebody dia Sullivan Bernard 2-0 buat Wakefield Kabut lads Gila sih ini Mantap banget Sumpah Provider kita operan Gue udah suka banget Mungkin ini Pemain kita terlalu bersemangat Karena match day terakhir Di EFL Iguan Apalagi ini akan menjadi Ya Match Yang bakal Kita angkat trofi EFL Iguan ini Dan itu dia Bernard berarti Keramal sih bener Dia Nyetak 44 goal Total di EFL Iguan ini Hebat banget dulu yang ngeramal Bernard bisa nyetak 44 goal Luar biasa banget 2-0 buat Wakefield Come on Oke ini dia Rochdale masih Bad position nih Melohlin disini Masih cari Williams Ini Ya Rochdale kayak Main aman mereka Luke Patterson Ada di wing Sebenernya Luke Patterson Bagus ya dia Kauat Pemain Road to Glory Tapi Gue gak berminat Beli dia gitu Tapi kita liat aja nanti Oke camps Karena Rochdale Wey Itu kenapa dah Eh masih Oke good tackle dari Sykes Good 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 Kuat banget ya dari pemainnya Lake Mallet Bernard Itu ada Evans Sullivan itu kosong tuh Oke Itu David Oh Dapet David David Maulana 3-0 buat Wakefield Town Come on 3-0 gitu Dan David Maulana kembali Wadnya tagol Luar biasa banget Ini kayaknya musim terbaiknya David Maulana Gue jujur Soalnya dia Mau leasing.com trophy Karabauka Pasti nyetak gol Sekarang di Evelique 1 Nyetak gol pertama Ya betul Gol pertama buat dia Karena jarang gue mainin di Evelique 1 dia Tapi mantep banget 3-0 Si Jair Buat Wakefield Luar biasa Come on Eagles Mungkin ini emang pemain kita udah semangat banget sih Pengangkat trophy Jadi Rochdale juga kayak Itu kenapa ada pemainnya Oke itu cedera dong Siapa yang naik kalau tadi David Maulana gak salah Oke Evans Bernard Oke masih dapet Bernard Gue cek dulu Itu ada Eh kenapa dioper kesitu Ada Sullivan kosong loh Oke Evans Masih dapet ternyata Sama keeper ditangkep gitu Iya ini emang pemain kita Masih bersemangat banget gitu Efek mau ngangkat trophy gitu Gak tau juga Tapi emang Rochdale nya juga udah agak melemah gitu Udah pada capek semua kayaknya Udah akhir musim soalnya Oke David Maulana David Maulana coba cari Oke Loic Mallet Terobosan dulu aja tuh Ada Bernard Iya masih kesave itu hoki banget keepernya Oh iya David Maulana dapet kartu kuning Gara-gara tadi ngejegal pemain Rochdale Langsung cedera gitu Mungkin ya pergantian main dulu Disini Gue langsung masukin Jack Brown Kemudian setelah masukin Alsaid dan Jordan Park Gantiin Sykes David Maulana dan Loic Mallet Jack Brown ya Gue ganti posisinya sama kayak si David Maulana Heading gagal Eh itu mereka Takut on goal kayak kemarin tuh Untung masih gagal Oke Rahman interception Good job Oke cari Jordan Park Jordan Park Jordan Park Masih Crossing Evans Goalnya mantep banget itu sumpah Rocket goal banget loh Itu kalo bisa dari jauh makin mantep sih Tapi itu gila Shootingannya gila banget Dari Jay Evans Itu gila banget sumpah Gue gak nyangka itu Itu udah point blank shot banget Tapi tendangan dia kenceng banget loh Volleynya Tapi bagus sih itu goalnya sumpah Crossingnya dari Jordan Park Dan itu kosong banget sih Itu gak mungkin Itu gak masuk Hucu sumpah Tapi Jay Evans Dia nyatak goal Ke 25 dia Ngejar top scorer Si Itu tuh Woodrow tuh Ayo bisa lah top 3 Pemain Wakefield semua gitu Itu mantep kalo kayak gitu Oke 4-0 buat Wakefield Luar biasa Semangat kita masih ada Demi angka trofi Dan ini matchday terakhir Sullivan Oke operan luar biasa Dari Bernard tadi Sullivan Sullivan 5-0 Itu buat Wakefield Ada apa ya Udah stop Wakefield Stop Jangan dibantai lagi Rochdale Jangan ngekor lagi Please Tapi Sullivan gila Udah nyetak brace Berarti dia Goal 30 ya sekarang Mantep dia Goal 30 dia Akhirnya milestone dia tercapaikan Goal 30 Oh gak goal 29 dia Oke oke Gue kira goal 30 Oh tadi dia gak goalin ya Oke Mungkin agak lupa gue memorinya tadi Oke ini Sullivan Eh Ryan Ayo Sullivan ayo kejar Nah ini mereka mainnya makin Bingung nih Makin ragu salah keliatannya Tuh liat Operan mereka aja Pelan banget disitu Tuh gampang banget ketekal Sula Sullivan Oke Jordan Park Ayo penyarahan terakhir bisa nih Bernard Al-Said disitu Ayo Farouk Al-Said Winger Arab Saudi Sullivan lagi 6-0 Ya Allah Ya Allah Ada apa soal Wakefield Gila Tiga pertandingan Beruntun Kita menang 6-0 Gila sih Kita ngebantai loh Udah stop Wakefield Stop Jangan ngebantai tim lagi Kasian Ini kita farming goal difference Kok kayak gini Tapi jujur Ini gue mainnya ultimate loh Tapi kenapa Makin lemah kayak gini deh Aneh banget gitu 6-0 buat Wakefield Yes Itu dia Yes Angka trophy gak deh Ayo lah Please animasi nih Animasi udah kayak gini nih Angka trophy dong Ayo Mana trophy EFL League 1 gue Kita Ini Kita ngutang Trophy EFL League 1 Wait a minute Wait Hah Lah kok Ini ngebug dah Ini animasinya bukan Angka trophy dong Ini bukan animasi angkat piala Terus tiba-tiba udah aja gini Are you kidding me Tau gitu Rosh udah gak usah gue mainin dah Kalo bisa gue yakin menang Dan kalo bisa disiga angka trophy What Sumpah Ini gue harusnya pertanyaannya angka trophy loh Gak jelas sumpah ini ngebug dah Aduh aduh Sebenernya itu buat momen penting kita Buat season 2 loh Kita Berhasil promosi berturut-turut gitu kan Tapi kita disitu gak Angka trophy gitu Momen penting kita hilang gitu disitu Kampret dah Well Itu ngebug sih sumpah Harusnya ini gak terjadi sih Ini pasti kalo ditanya post-patch interview Gue gak tau ya Gak ada hubungan sama piala Gue yakin gak ada hubungan sama piala Itu ngebug sih Ya harusnya kan kita Yang mungkin angka trophy tuh Di Blackpool Barnsley sama Rochdale kan Tapi kena pake tunda mulu dah Dan ini kan udah bulan Mei Kita udah gak ada pertandingan lagi Sumpah ini aneh banget dah Harusnya iya kita angka trophy pertandingan ini Aduh gak tau ini mengecewakan endingnya Tapi well itu dia mungkin buat episode ini Gue akhirin dulu aja Thank you very much for watching Dan oh iya buat episode 42 Gue disitu bakal bikin episode yang Mungkin cuman rapat akhir musim Atau sekaligus Kita apa Ngeanalisis juga Pertandingan-pertandingan Di musim kedua ini Dan sekalian juga disitu ada Penjelasan mengenai sponsor berikutnya Di musim kedua Penjelasan mengenai Upgrade facility juga Kita udah harusnya Udah mendapatin dua upgrade point loh Tapi Piala EFL League 1 gue mana gitu Oke oke buat sekarang Jangan lupa buat subscribe channel ini Like video ini Dan juga share ke tempat-tempat kalian Dan jangan lupa juga buat Follow Social media saya juga Link ada di description Jika kalian follow Gue mau follow seba Instagram saya Dan Kalo bisa kalian Pengen bantu donasi Atau bantu support channel ini Link softwarenya ada di layar sini Atau description Jadi kalo bisa kalian Pengen bantu support Ya silahkan Donasi aja Tapi oke buat sekarang Trophy EFL League 1 gue Entah kemana Jadi buat besok Kita bakal ada episode Gak ada gameplay Tapi kita disitu cuman Rapat akhir musim Dan bahas mengenai sponsor Berikutnya di EFL Championship Dan upgrade facility Yang perlu kita upgrade So Patut ditunggu Nanti bakal ada voting-nya juga Di Beberapa hari ke depan Buat sekarang See you next video Take care And Goodbye See you next video Terima kasih.